Kepolisian Resor Pamekasan yang merupakan Polres Jajaran Poldeja Tim bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Pawakesan dan Rumah Sakit Mohdahlan, Surabaya melaksanakan Giat Bakti Kesehatan Donor Darah dan Vaksinasi Influenza di Gedung Bayangkara, Polres Pamekasan pada Selasa Siang. Program ini digagas dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan ketahanan tubuh para petugas sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal. Dalam kegiatan tersebut, beberapa PJU Polres Pamekasan dan puluhan anggota Polres maupun jajaran Polsek serta ASN Polri juga turut serta mendonorkan darahnya dan vaksinasi influenza. Kepolis Pamekasan, AKBP Jazuli Dhani Iryawan melalui Kasih Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiyarto menyampaikan, Kegiatan ini adalah kegiatan rutin Polres Pamekasan sebagai wujud kepedulian Polri kepada masyarakat yang membutuhkan donor darah. Melalui Bakti Kesehatan Donor Darah dan Vaksinasi Influenza ini, pihaknya berharap bisa memupuk rasa sosial terhadap sesama dan darah yang sudah didonorkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan untuk suntik vaksin influenza terhadap anggota Polri dan ASN, Polri ini menjadi langkah krusia untuk mencegah infeksi virus influenza dan meminimalisir resiko terkena penyakit flu karena kesehatan merupakan aset yang sangat berharga, terutama bagi para anggota Polri yang selalu berada di garis depan. Terima kasih telah menonton!